Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Untuk menjelaskan tentang kekuanan Yesus dengan konsep Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Ya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 58. Adam, Muhammad tidak ada, Adam atau Muhammad dia itu ada setelah bumi ada. Walaupun memang ada di dalam Injil Barnabas yang mengatakan bahwa Muhammad itu rohnya sudah diciptakan sebelumnya dijadikan. Menurut saya itu sangat tidak benar karena tidak ada satupun nubuatan, satupun ucapan Yesus yang mengkonfirmasi itu. Jadi kalau tidak ada satu nabi pun yang mengkonfirmasi, yang mengatakan bahwa Muhammad rohnya diciptakan sebelum dunia dijadikan, maka hal itu gugur. Jadi Yesus sendiri berkata, sebelum Abraham aku telah ada. Bagaimana dengan ucapan Paulus yang mengatakan bahwa aku sudah ada sedang dunia dijadikan. Itu berbeda dengan ucapan Yesus karena Paulus itu manusia biasa. Dia adalah keturunan Adam, dia hasil hubungan seks. Dia tidak mungkin ada sebelum dunia ada. Itu cuma artinya gini, bahwa kepengelayanan Paulus bahwa dia sudah dirancangkan sebelum keselamatan itu sudah dirancangkan. Jadi selamatan manusia itu yang dimaksud Paulus. Jadi bukan berarti Paulus sudah pernah di sorga sebelum dia di bumi. Nah terus ayat yang menguatkan juga di dalam Yohanes 5. Yesus berkata, aku telah turun dari sorga. Kalau Yesus telah turun dari sorga, pasti sebelum dia ada di bumi berarti dia sudah pernah ada di sorga. Adam tidak pernah turun dari sorga. Karena Adam itu diciptakan di debu tanam bumi di taman Eden, di taman 4 sungai. Di kitab kejadian 3 dikatakan bahwa ada 4 sungai mengitari taman Eden. Dan sungainya itu masih ada sampai sekarang, yaitu Efraf dan Tigris. Ya, jadi di bumi ini satu-satunya manusia yang ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Dikatakan, Bapak permuliakanlah aku. Oleh sebab itu, ya Bapak permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Jadi, Yesus juga berkata aku adalah Alfa dan Omega. Alfa artinya dia tidak punya awal. Kalau Yesus berkata aku adalah Alfa, artinya dia hidupnya tidak memiliki awal. Dan Omega hidupnya juga tidak memiliki akhir. Makanya nubuatan Melkisedek itu menggambarkan tentang keberadaan Yesus. Jadi kalau Yesus sudah ada sebelum dunia ada, tentu Yesus adalah Tuhan. Karena Muhammad ada, Muhammad pun dimasih duluan Yesus, Musa pun dia lahir tahu sekian-sekian. Tetapi Yesus, aku telah turun dari sorga, meneguhkan dia pernah ada di sorga. Yesus juga mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Berarti Yesus adalah Tuhan. Iya kan? Karena tidak ada yang berani berkata sebelum Abraham, aku ada. Tidak ada, baik Adam, baik Muhammad, baik Paulus. Paulus hanya mengatakan, aku dipersiapkan dari kandungan. Itu bukan berarti dia ada sebelum dunia ada. Jadi, kalau memang Paulus ada sebelum dunia ada, atau Muhammad ada sebelum dunia ada, coba ceritain, di mana alamatnya di sorga? Saya ingin tahu siapa saja yang dia itu di sorga. Paulus membuat cerita-cerita waktu dia tinggal di sorga. Lalu, berikutnya, bukti bahwa Yesus pernah ada di sorga. Ada satu mahluk di sorga yang Al-Quran tidak tahu, yang orang Yahudi pun tidak tahu. Itu hanya yang bisa memberitahu, itu adalah cuma Yesus. Dan mahluk itu namanya serafim. Agama Islam tidak tahu serafim. Agama Yahudi pun tidak tahu bentuk serafim. Karena itu adalah mahluk sorga. Jadi, kalau Yesus memberitahukan bentuk serafim seperti apa, itulah bukti bahwa dia pernah di sorga. Bahwa dia benar-benar sudah ada sebelum dunia ada. Dan dia adalah Tuhan. Oke, itu saja dari saya. Silakan. Waladhi arsaladi Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran. Dan dengan agama yang benar. Dan dengan kebenaran dan agama yang benar itu, maka Islam akan dibenangkan atas semua agama yang ada. Walaupun orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Rasulullah SAW bersabda, Baligula'ani walau ayah, Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka di dalam kesempatan opening statement ini, karena saya jarang menyampaikan sebuah hadis, maka saya perlu untuk menyampaikan bagaimana manifestasi dari Baligula'ani walau ayah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis At-Irmiji Ayyuhannas, Afsus Salam wa'athe'imu tu'am wasilul arham wasallu bilaili wannasu niyamu taduhulul jannah bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, tebarkanlah keselamatan. Berilah makan, sambunglah tali kekerabatan. Pada malam hari, dirikanlah sholat, yaitu sholat tahajud. Kemudian, dirikanlah sholat kiamulail, sementara orang-orang lain tidur. Nisaya kamu akan masuk sorga, yaduhul jannah bisalam, dengan damai sejahtera. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim adalah orang yang membuat kaum Muslimin, ataupun orang-orang kafir zimi, kafir pamustaman, kafir mu'ahad, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian, di dalam hadis mutafakun alaih, Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kamu saling benci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersodara. Dan tidak halal bagi seorang Muslim, mendiamkan saudaranya, yaitu tidak bertegur sapa selama tiga hari. Itu adalah ajaran-ajaran kasih karunia dari Rasulullah SAW. Oke. Rasulullah SAW adalah pribadi yang penuh kasih karunia Tuhan. Adalah seorang nabi yang namanya dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu, baik di dalam Torah, sampai di dalam kitab Wahyu itu dibuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW oleh karunia di dalam surat Al-Baqarah 146, Allah SWT memberikan sebuah gambaran yang tersurat dan tersirat, Ya'arifunahu, Kama Ya'arifunabnaahu. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengenali Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, bagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini adalah improvisasi, ini adalah ilustrasi dari Allah SWT, bagaimana pengenalan orang tua kepada anak-anaknya tentu adalah pengenalan yang sangat intens. Kita dapat memahami, dapat mengenali Nabi Muhammad SAW ketika kita mengeksplorasi Bible dari segi original text, original language. Nah, Rasulullah SAW adalah satu-satunya di muka bumi ini. Dari zaman perjanjian lama, dari kitab Beresit sampai dengan kitab Wahyu, bahkan sampai detik ini, satu-satunya manusia yang mendapat geral, mendapat gelar, Al-Amin. Sebagaimana di dalam, ini ya, di dalam Torah, Al-Amin, atau Ehmed, atau dari, memiliki persamaan, atau sinonim Emunah, yang memiliki arti orang yang jujur, terpercaya, adil. Sekali lagi, satu-satunya di dunia ini, siapapun dia, satu-satunya manusia, yang sejak kecil, diakui oleh lawan, mohon maaf, diakui oleh kawan, bahkan lawan mengakui, bahwa Rasulullah SAW itu adalah Al-Amin. Satu-satunya manusia di muka bumi ini, yang pernah disematkan satu gelar istimewa, yaitu Al-Amin, orang yang amanah, ya, kalau di dalam bahasa Ibrani ini, ada, Amin, Amin, atau, Emet, atau, ini, Emunah, gitu ya, itu orang yang sangat terpercaya, tidak ada satupun. Nah, kalau kita melihat di dalam, Syirah Nabawiyah, ini buku ini sangat bagus sekali, jadi bagi teman-teman, kiranya dapat, membaca buku ini nih, Syirah Nabawiyah, sangat lengkap sekali. Nah, bagaimana, kejujuran, keterpercayaan Rasulullah SAW ini diakui, bahkan oleh musuh-musuhnya sekalipun, sebagaimana di dalam buku ini, di dalam halaman 98, ketika Rasulullah SAW, ya, mengumpul, saya coba membacakan ya, ini di dalam hadis yang sangat, ini ya, di dalam kitab Imam Bukhari, jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah kitab terbaik kedua, setelah Al-Quran, dari segi autentisitas, itu menurut jumhur ulama. di sini disebutkan, meriwatkan satu dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwatkan oleh Ibn Abbas, dia berkata, ya, ketika Quran Surat Ash-Shu'ara, ayat 214, turun, ya, kemudian, Rasulullah SAW, keluar, ya, keluar, ya, Nabi Muhammad SAW, keluar, di Bukit Shafa, Shafa, mohon maaf, sambil berteriak, ya, syohabah, ya, syohabah, seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul, menemui Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk, mohon maaf, ya, jadi, di dalam buku ini dituliskan bahwa, diriwayatkan di dalam sebuah hadis, bagaimana Rasulullah SAW, itu mengumpulkan orang-orang, orang Arab pada saat itu, orang-orang kafir Quraiz pada saat itu, setelah mereka kumpul, kemudian Rasulullah SAW berbicara, bagaimana, menurut pendapat kalian, kalau aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda, di lembah sana, sambil menunjuk, ya, yang ingin menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Nah, kemudian mereka, orang-orang suku, ini suku Arab begitu ya, dari berbagai, dari Bani Nador, dari Bani apa-apa itu, ya, Bani Adi, Bani Fikhar, dan lain sebagainya itu, tidak ada satupun di antara mereka, meskipun secara ideologi berbeda, mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu, ini, di dalam buku ini, saya tidak mengadang-adang, jadi orang-orang kafir Arab pada saat itu, ketika Rasulullah SAW mengatakan, di bukit sana ada pasukan kuda yang ingin menyerangmu, apakah kamu percaya terhadap ucapanku? Mereka serempak berkata, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran, kalau di dalam Ibrani itu, Eh, Med, ya, atau Amen, atau Emunah, gitu, tidak pernah tahu dirimu selain kejujuran, kemudian, beliau, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian, akan azab yang sangat pedih, ya, jadi ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan, dakwah tauhid, lalu mereka tercengang, orang yang sangat terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta, seumur hidupnya, menyampaikan sebuah warta kebenaran firman Tuhan, yaitu ajaran tauhid, mustah, dimana di dalam Semat 20 ayat kedua, ya, Aku adalah Allah Tuhanmu, menyampaikan dakwah tauhid, dan orang-orang kafir itu tidak sedikit, semuanya serempak bahwa Nabi Muhammad SAW adalah, sebuah kebenaran, orang yang benar, yang satu-satunya manusia, sejak kecilnya mendapat gelar Al-Ami, ini ada korelasi dengan apa yang akan saya sampaikan, saya berikan kepada Bang Luga Tambunan, ini hanya sebagai pembuka saja, terima kasih. Jadi, sebenarnya sangat simpel banget ngebantah, yang disampaikan oleh Jonathan Nandar, Muhammad jago perang, Muhammad disebut Al-Amin, gimana mau bisa Al-Amin, orang dia mati kok, kalau cuma menceritakan hidup, ya, preman di pasar sana juga banyak yang jago kok, bukan cuma Muhammad, yang terpenting adalah Muhammad sudah ada, belum sebelum dunia ada, itu yang ngeri, kalau hanya sekedar gelar Al-Amin, Al-Amin, emang Al-Amin itu kan artinya, yang benar, emang Muhammad sudah benar, Muhammad saja mati kok, karena dosanya, ngapain lo bilang dia Al-Amin, tetapi di kitab Wahyu dikatakan, dia yang menunggang kuda, bernama yang setia dan yang benar, Wahyu 19, saya bantai itu Muhammad itu Al-Amin, saya bukakan, Wahyu 19, ini, ia yang menunggangi, Wahyu 19, ayat 11, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada sekor kuda putih, sorga lo, ini sorga menunggang kuda putih, bukan di Arab, yang menunggang kuda putih, ia menunggangi, bernama yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil, posisi Yesus, menjadi Al-Amin, dia ada di sorga, Muhammad di bumi, jauh banget lah, jangan berani-berani pakai gelar-gelar Al-Amin, kalau dia belum di sorga, kalau masih di bumi, tidak boleh pakai gelar Al-Amin, Yesus berkata dalam Yohanes 46, aku adalah kebenaran, mau Al-Amin dari mana, kata Yesus, kacau nih orang, kata Yesus, gue aja di sorga, Muhammad di bumi, kok bisa-bisanya Muhammad Al-Amin, oh Muhammad, apa perang segala macam, intinya kan dia mati, udah mati, gak ada gunanya lagi, diomongin, ngapain, saudara nandar menceritakan, orang yang udah meninggal, kita sekarang ngomongin, yang udah hidup, lo hidup kan, gue juga hidup, nah kalau gue hidup, kita ngomongin, yang udah hidup, ngapain cerita, yang udah mati, kita menceritakan, itu orang yang masih hidup, Yesus tuh masih hidup, bertahta di sorga, di sebelah karan Allah, sebagai raja, Muhammad di mana, di mana dia, jadi gak boleh main, main gelar-gelar Al-Amin, kalau belum bisa menanggung gelar itu, Yesus berkata, akulah kebenaran, tidak ada seorang pun, sampai kepada Bapak, kalau tidak melalui aku, artinya kan dengan perkataan, tidak ada seorang pun, yang sampai kepada Bapak, kalau tidak melalui aku, artinya kan, Yesus gak menganggap Muhammad, sama sekali siapa, Yesus gak berkata begini, aku adalah jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun, sampai melalui aku, tapi masih ada sih, ntar yang mau datang, namanya Muhammad, kan Yesus gak ngomong gitu, Yesus sudah naik ke sorga, kalau memang Muhammad hebat, suruh dia naik ke sorga, ikutin Yesus, ngapain dia, udah mati, dimanapun dia, kita gak tahu, coba, ada yang bisa pernah, lihat Muhammad gak di sorga, atau di mana, kan gak ada, terus bagaimana, lu bisa bilang dia, Al-Amin, Al-Amin dari mana sih, itu jangan sembarangan, pakai-pakai gelar, pakai gelar itu, sesuai dengan, apa yang dia perbuat, Yesus aja turun dari sorga, Muhammad aja gak turun dari sorga, kok dia, dia ada di Arab, mama bapaknya ada, bapaknya juga udah meninggal, Yesus, Bapak Yesus, Allah yang Maha Kuasa, belum meninggal, dan gak akan pernah meninggal, dan hidup selama-lamanya, gitu, gitu, jangan pakai main gelar-gelar Al-Amin, Amin artinya yang benar, Yesus sendiri, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup, aku loh kebenaran, Yesus siapa lagi yang pakai gelar Al-Amin, Yesus sudah bertata di sebelah kanan, tata Allah, Muhammad sudah meninggal, lalu, kenapa dia harus bergeral Al-Amin, jadi pakai gelar itu, harus juga disesuai dengan tindakan, gitu, lagian juga, kenapa saudara-saudara ini, berani menceritakan Muhammad, dihadapi nasakan, dilempar kok ke dalam wawatan api, kamu gak gengar, Yesus lagi duduk di tahta begini, buset, di bumi ada yang aku ngaku, Allah Al-Amin, di Matius 13, ayat 41, dikatakan, Yohanes, tadi yang disebutkan Bang Luka, di dalam Yohanes 8, atau berapa itu dikatakan, bahwasannya, sebelum Abraham jadi, aku telah jadi, Yesuah Hamasyah tidak pernah menyatakan, coba cari satu ayat saja, di dalam Bible, aku telah ada sebelum Noah ada, aku telah ada sebelum Adam ada, aku telah ada sebelum Henok ada, tidak ada, kalau memang ada, silahkan Bang Luka jawab, saya lempar kembali, sebab itu ya Bapak, Yohanes 17, ayat 5, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu, sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki, dihadiratmu sebelum dunia ada, sebelum dunia ada, kenapa Yesus menyebut nama Abraham, karena bangsa Israel itu, selalu mengeluhilukan Abraham, siapakah engkau, apakah engkau lebih besar daripada Abraham, kalau seandainya, bangsa Israel menyebut-nyebut nama Adam, maka Yesus akan berkata, sebelum Adam ada, aku sudah ada, nah ini, Yesus berkata, sebelum dunia ada, Adam saja, ada setelah ada dunia, silahkan, ayat itu, tidak secara eksplisit, menyatakan, Yesus telah ada, sebelum dunia ada, ya, bahkan Paulus pun, telah dikasihani, sebelum, dia terlahir, di dalam kandungannya, memang di dalam konsepsi Islam, Bang Luga, bahwa setiap manusia, sebelum bumi ini tercipta, di dalam alam ruh, itu mereka sudah tercipta, sebagaimana di dalam surat Al-A'rof itu, apakah aku, ini Tuhanmu, ya, di alam ruh itu, maka manusia mengatakan, termasuk Yesus, Amasiyah, bala syahidna, iya, benar ya Allah, bahwa engkau adalah Tuhanku, nah, saya ingin mengambil satu ayat Bang Luga, yang ingin saya nyatakan, yang berkorelasi dengan opening step nama saya, bahwa, kalau kita melihat, di dalam Injil, di dalam menguak Injil-Injil rahsia, ternyata, di dalam Injil-Injil tersebut, memang Nabi Muhammad SAW, adalah mahluk pertama, yang diciptakan oleh Allah, di dalam, di dalam silsila hadis ad-do'ifah, nomor 200, nomor 300, Nabi Muhammad SAW, adalah memang mahluk pertama, yang diciptakan, yang karena nurnya, diciptakanlah dunia, dan seisnya ini, meskipun ini, di dalam hadis maudu, saya sudah sebutkan, dan, saya tidak percaya, atau, ini di dalam hadis maudu, itu di dalam Al-Qidah, tidak akan, tetapi ini untuk meng-compare, apa-apa yang dinyatakan, di dalam, menguak Injil-Injil rahsia, termasuk di dalam Injil Barnamas, tadi, ternyata Nabi Muhammad SAW, pun telah ada, nah, sekarang kita lihat, di dalam Amsal 8, ayat ke-22, Tuhan telah menciptakan aku, sebagai permulaan, pekerjaannya, jadi salah besar, kalau tadi Bang Luga, tidak ada di dalam Bible, yang menyatakan Nabi Muhammad SAW, telah ada, sebelum segala sesuatunya ada, bahkan telah ada, sebelum eksistensi rohnya, Yesus ada, ya, Tuhan telah menciptakan aku, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan, yang pertama-tama dahulu kala, kalau Yesus ada, sebelum Abraham jadi, ya, maka, Nabi Muhammad SAW, telah ada, sebelum Yesus ada, jadi, bisa disimpulkan di sini, bahwa Nabi Muhammad SAW, telah ada, kalau kita melihat, Amsal 8, ayat ke-22, kemudian ke-23, sudah pada zaman purba kala, aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada, nah, di dalam Amsal ini, di dalam ayat ke-22, kalau kita melihat, ya, di Bible, Bible yang, dari Yuku, yang hitam itu, maka disitu ada ayat, paralisasinya ya, nah, kalau saya klik, yang ini, Amsal 8, ayat 22, maka disini ada tanda bintang, saya klik, maka muncullah, Wahyu 3, ayat ke-14, dan tuliskanlah, kepada malaikat, jemaat di Laodekia, inilah, firman dari Amin, disini, fe'nya kesil, firman dari Amin, ya, saksi yang setia, dan benar, sebagaimana, yang telah saya jelaskan, di opening statement, satu-satunya manusia, di muka bumi ini, yang mendapatkan, gelar Al-Amen, atau Ehmed, atau Emunah, ya, hanya Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, di ayat ini, dijelaskan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, dan benar, permulaan dari, ciptaan Allah, bagaimana, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah satu-satunya manusia, di muka bumi ini, yang mendapatkan, gelar Al-Amen, dari orang-orang kafir sendiri, jadi, ayat-ayat yang mendukung, tentang eksistensi, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, ini secara jelas ya, baik di dalam, Injil-Injil Rahasia, yang tadi, sudah disebutkan, baik tersirat, dan tersurat, di dalam Amsal, dan Kitab Wahyu, ingat, Yesu HaMasya, tidak pernah mendapatkan, gelar Al-Amen, apalagi, kalau kita melihat, ini ya, pengertian, jadi, bahasa Arab, dengan bahasa Ibrani, itu, memiliki pengertian, memiliki definisi, yang mirip-mirip, bahkan, sama, Amen, benar, terpercaya, Al-Amen, di dalam, bahasa Arab, bagaimana, sama bukan, ya, Ahmed, oleh karenanya, di dalam, Yohanes 14, ayat ke, enam, Anoki, haderek, Fahim, Fahim, aku adalah jalan, bagi Ahmad, Fahim, dan hidup, hidup, Yohanes 17, ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal, satu-satunya Allah yang benar, sekarang, pertanyaan saya, di mana, di dalam Alkitab, Yesu HaMasya, mendapat, gelar Al-Amin, coba, Bang Luga sebutkan, karena, kalau melihat, Amsal 8, ayat 22, dan, Wahyu, 14, ayat keberapa tadi, Nabi Muhammad, Rasulullah, Rasulullah, itu Al-Amin, terima kasih, silahkan ditanggapi, oke, ya, begini, Yesus, bergeral Al-Amin, yaitu, di Wahyu, satu, itu dikatakan, daripada, inilah, daripada, yang kudus, dan yang benar, ya, Yesus juga berkata, ayat 14, ayat 6, akulah kebenaran, Muhammad, tidak berani berkata, aku adalah kebenaran, gak pernah dia berkata, aku adalah kebenaran, tetapi, Muhammad masih berkata, aku menunjukkan, kepada kamu, jalan kebenaran, jadi, jelas ya, jadi, artinya begini, bahwa, Muhammad itu, bukanlah, kebenaran, tetapi, masih membawa, orang kepada kebenaran, berarti, lebih tinggi Yesus, karena, kebenarannya, adalah, Yesus sendiri, iya kan, terus, 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 gini, Yesus berkata, aduh, kenapa nih, cocok lagi, jadi, mengenai, Anda, Anda berani, tadi berkata, Muhammad, sudah ada, sebelum, bahkan, lebih duluan, daripada Yesus, Yohanes, pasal 1, berkata, pada mulanya, adalah, firman, dan firman, itu, bersama-sama dengan Allah, dan firman, itu, adalah Allah, bagaimana, mungkin, kamu bisa mengatakan, roh Muhammad, sudah ada, Muhammad, sudah mati, sekarang di kuburan, coba, buka matamu, Yesus aja yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, lu bilang, lu udah di kuburan, tapi lu bilang, roh Muhammad udah ada, waduh, lu, bener-bener parah lu, ya, terus, kamu bilang, Yesus, bukan Al-Amin, Yesus aja berkata, aku adalah Alpha dan Omega, yang awal, yang akhir, yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa, pernah gak Muhammad berkata, aku adalah Alpha dan Omega, perkataan Alpha dan Omega, itu cuma Tuhan yang bisa ngomong, gak pernah Musa, Musa pun ya, Nabi yang besar, tidak berani berkata, aku adalah Alpha dan Omega, ya, nah, kamu berani berkata, Muhammad Al-Amin, dan rohnya diciptakan, atas dasar apa, Muhammad aja lahir, hasil hubungan seks, bapaknya menikah, kawin, terus kamu bilang, Muhammad sudah ada, diciptakan, waduh, luar biasa ya, Yesus lahir tanpa hubungan seks, wajar, dia berkata, aku ada sebelum dunia ada, nah Muhammad, papa mamanya pacaran, terus kamu bilang, ngerong, 8 ayat 44, iblis adalah bapamu, yaitu bapak segala dusta, itu bohong, itu bukan kebenaran, sampai Yesus berkata, bapamu adalah bapak segala dusta, jadi jangan, itu tidak ada di dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa, bahkan Yesus pun tidak pernah menganggap Muhammad, Muhammad adalah keturunan dari si Hagar, pembantunya si Abraham, kok bisa-bisanya, kamu mengatakan, roh Muhammad sudah diciptakan, Muhammad itu kan anaknya si Hagar, Tuhan berkata, waktu kelahirannya, seperti keledai liar, terus kamu bilang, roh Muhammad lebih duluan dari Yesus, dasarnya apa, atas dasar istri kedua, kamu mengatakan, karena muham, nenek moyangnya Muhammad, adalah istri kedua, maka dengan alasan itu, Muhammad rohnya diciptakan, lebih duluan dari Yesus, waduh, luar biasa, luar biasa, saya harap teman-teman muslim sadar, sadar akan hal ini, bahwa itu tidak masuk akal, sama sekali roh Muhammad sudah ciptakan, terus masalah Injil-Injil lain, Injil yang jadi patokan, di dalam keempat Injil, adalah Petrus, kenapa harus Petrus, karena Petrus adalah pemimpin, dari 12 rasul, segala Injil-Injil, baik Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil siapapun, itu harus, disortir sama Petrus, karena Petrus itu adalah pemimpin, 12 rasul, jadi dia harus, mensortir semua Injil, kalau tidak sesuai dengan, ucapan Petrus, maka Injil itu, wajib dibakar, patokannya Petrus, makanya Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, ku dirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya, jadi Injil-Injil kamu itu, sesuai gak dengan Injil Petrus, kalau tidak sesuai, jangan dipercaya, jadi kalau Muhammad kamu bilang, roh Muhammad sudah ada sebelum Yesus, ngapain Muhammad meninggal, harusnya Muhammad naik ke sorga, menggeser Yesus duduk sebelah kanan Allah, faktanya Muhammad gak bisa naik ke sorga, jadi kalau kita mengaku orang kaya, kita harus tunjukkan kekayaan kita, seperti apa, jangan kita mengaku orang kaya, padahal kita, masih ngutang, sama kan, kasusnya kan, kamu mengatakan Muhammad, rohnya sudah diciptakan, menurut dari Yesus, sementara Yesus sudah naik ke sorga, Muhammad masih di kuburan, berarti, itu suatu kebohongan, jadi harap engkau mempelajari baik-baik firman Tuhan, supaya, kamu tidak tersesat, oke jawab, oke terima kasih, tinggal saya ya, oke saya jawab, Bang Luga, ingat, kembali ke opening statement saya, satu-satunya di muka bumi ini, orang yang mendapatkan gelar al-amen, al-amen nih, dari siapa yang dapat gelarnya, gelarnya dari siapa dapat, ini saya lagi jawab nih, diam dulu dong, ya, hanya Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wassalam, ya, tidak pernah Yesus, diberikan gelar al-amen, orang dia mencuri keledai saja, gak dibalikan, apakah, Bang Luga lupa dengan fakta ini, ambillah keledai itu, Tuhan Yesus butuh, tetapi gak dikembalikan, mencuri, ini tidak dalam kategori al-amen, itu yang pertama, sedangkan Nabi Muhammad, orang kafir saja, di dalam, bisa dibeli bukunya ini, terpercaya, baik lawan maupun kawan, baik kawan, bahkan lawan pun terpercaya, bahwa Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wassalam itu, sejak, dari kecil, mendapatkan gelar al-amen, tadi Bang Luga sendiri, telah menyatakan, bahwa di dalam, Injil-Injil, yang dirahasiakan, tetapi, tadi, disebutkan hanya satu saja, di dalam Barnabas, Nabi Muhammad telah diciptakan, sebelum bumi ada, dan telah diakomodir, di dalam wahyu, di dalam, Amsal 2, Amsal 88, ayat 2, kemudian, menghilang, di dalam, Amsal 22, ayat 8, dan, oke, maaf, Bang Nandar, maaf, biar, bisa tersampaikan dengan baik, kita tunggu dulu Bang Luga, waktunya, oke, sebentar, oke, Bang Luga sudah tampil, silahkan dilanjut, karena, sayang ya, ketika disampaikan sesuatu, Bang Luganya tidak ada, oke, dilanjut, silahkan Bang Nandar, waktu berjalan, monggo, ya, baik di dalam perspektif Islam, di dalam sil-silah ad-da'ifah, maupun, di dalam Injil Afokrif, Injil-Injil yang dirahasiakan, Nabi Muhammad ini adalah, makhluk pertama yang diseritakan, bahkan diakomodir, di dalam Alkitab yang, Anda percayai sekarang ini, di dalam Amsal 8, ayat 22, yang kemudian, diidentifikasi pada, Wahyu 3, ayat ke-14, saya kan tadi bertanya, Bang Luga, tolong sebutkan saja, satu, ayat di dalam Bibel, Yesus mengatakan, atau, di dalam sejarah, ya gitu, Yesus mendapatkan, gelar Al-Amin, orang yang percaya, jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah mencuri, begitu, sedangkan Rasul Salam, sudah terpercaya, tertulis di dalam pinta emas, bahkan di dalam Wahyu, ini, Bang Luga mungkin download, bahasa Ibrani, ya, Ibrani, nah di dalam, Wahyu, di dalam Wahyu 3, ayat ke-14, di sini, dituliskan, ya, et eleh, had barim, omer ha-amen, ha-amen, siapa ini, ya, taksi yang terpercaya, di dunia ini, sekali lagi, hanya Nabi Muhammad, salam, tadi Bang Luga menyatakan, bahwa, Yesus itu, pertama dari mana, nggak ada, Yohanes 1, ayat ke-1 itu, Platonis itu, bukan firman Tuhan, kemudian, yang kedua tadi, aku adalah, Alpha dan Omega, saya baca kitab Wahyu ini, ya, ini tidak ada perkataan, satupun Yesus, mana, Bible ini, nah, saya baca kitab Wahyu itu, ketika aku adalah, Alpha dan Omega, itu bukan perkataan Yesus, dan hanya satu, yang berhak mengatakan, aku adalah, Alpha dan Omega, itu, di dalamnya saya, itu Allah sendiri, sedangkan ini, bukan perkataan Yesus, tetapi, si penulis kitab Wahyu ini, mengutip perkataannya Allah, bukan perkataan Yesus, begitu ya, nah, masalah sorga, mengenai sorga Nabi Muhammad, dan Yesus, ingat, di dalam, keyakinan akidah kami, ketika Nabi Muhammad, mendatangi pintu sorga, di hari kiamat, malaikat penjaga sorga, malaikat Ridwan, di dalam itu, mengatakan, mananta siapa kamu, ana Muhammad, wahai Muhammad, sorga ini, tidak akan pernah dimasuki, oleh siapapun, kecuali engkau masuk, ke dalamnya, jadi Abraham, Yesus, dan lain sebagian, tidak akan pernah masuk sorga, ya, kecuali Nabi Muhammad SAW, telah masuk sorga, dan di dalam iman kami, sorga itu dimasuki, nanti setelah hari kiamat, sekarang, Yesus, hamasnya ada di mana, di langit kedua, hasmayim, kalau dalam bahasa Ibraninya, bukan sorga, sekali lagi, jadi, kalau saya bertanya ke Bang Luga, tunjukkan ayat, bahwa Yesus, atau di dalam sejarah, Bible sendiri, di dalam kritik teks, dan penulisan Bible, pernah tidak, Yesus, hamasnya mendapatkan gelar Al-Amin, dari masyarakat itu sendiri, tidak pernah, cari ayatnya, silahkan saya tunggu, karena kalau Nabi Muhammad SAW, bahkan di dalam Injil-Injil, Barnabas, Thomas, disebutkan bahwa, Nabi Muhammad SAW adalah, awal penciptaan, di dalam Injil Barnabas, makanya, silahkan miliki ini, menguat Injil-Injil Rahasia, bagaimana secara jelas, di dalam Bible sendiri, dijelaskan, bahwa Nabi Muhammad SAW, adalah yang pertama, bukan Yesus, kalau Yesus ada sebelum Abraham jadi, tapi belum tentu, sebelum Adam, sebelum Henoch, tidak ada ayat, yang secara ekspisit, menyatakan hal demikian, oleh karenanya, saya tadi minta ke Pangluga, satu ayat saja, yang mengatakan, bahwa Yesus adalah, Al-Amin, tidak pernah ada, justru, Al-Amin adalah Nabi Muhammad SAW, itu menurut Bible sendiri, saya tidak berbicara, berdasarkan perspektif Islam, belum, berbicara tentang perspektif Islam, silahkan, oke, oke ya, langsung saya jawab saja, menurut Bible, Muhammad, dan nenek moyangnya, dan keturunannya, jelas, Alkitab mengatakan, Muhammad adalah, keturunan dari keledai liar, yang tingkah lakunya, seperti keledai, anak itu, akan melahirkan anak, seperti keledai, tiap, tiap, tiap orang, akan melawan dia, dia pun akan melawan, tiap orang, jadi sudah jelas, di dalam Alkitab, keturunan, Muhammad, nenek moyangnya, itu Ismail, itu tingkah lakunya, seperti keledai liar, ngapain kamu bilang, dia Al-Amin, sudah jelas-jelas, Tuhan bilang, dia seperti keledai liar, terus kamu bilang lagi, dia Al-Amin, lalu, ucapan Yesus, mengenai, dia adalah Al-Amin, kebenaran, Yohanes 4, ayat 6, aku adalah, jalan, jalan, baru Yesus berkata lagi, dan, aku adalah, kebenaran, kebenaran, itu apa itu, kebenaran, Yohanes 17, ayat 17, kuduskanlah mereka, dalam firmanmu, firmanmu, adalah kebenaran, firman Tuhan, adalah kebenaran, bukan Muhammad, ingat, jadi Yesus berkata, aku, adalah, kebenaran, kalau Yesus berkata, aku adalah kebenaran, berarti dia adalah, firman Tuhan, nah, sekarang Muhammad siapa, emang dia ngerebiin firman, ya, terus kamu bilang, Yesus berada, di langit kedua, perubuatannya mana, Nabi mana, yang mengatakan, Yesus, berada di langit kedua, itu tidak ada, kamu jangan ngerebiin, Yesus berkata, anak manusia, akan duduk, di sebelah, duduk, di sebelah kanan, Tata Allah, itu di langit kedua, atau di langit tertinggi, itu di langit yang tertinggi, di tempat yang maha tinggi, Ibrani 1 ayat 3, dia duduk, di tempat yang maha tinggi, di sebelah kanan Allah, Muhammad aja, gak bisa duduk, di sebelah kanan Allah, ngapain kamu bilang, dia harus pamit sama Yesus, ya, teman saya, Wilton, itu udah ketemu Muhammad, di neraka, jadi kamu gak usah bilang, Muhammad ada di mana, teman saya mati 3 jam, dia melihat, Muhammad di neraka, oke, terus jadi, yang kedua, kamu berkata, Yesus, Injil-Injil yang lain, Injil-Injil yang lain itu, ya, Injil-Injil yang lain, itu tidak sesuai dengan kita Petrus, karena patokannya adalah Petrus, kenapa harus Petrus, karena Petrus itu saksi mata, yang dibawa ke Gunung Tabur, itu cuma 3 orang, Petrus, Yohanes, dan Yaakobus, jadi kalau tanya 3 orang ini, jangan kalau tanya Injil-Injil yang lain, jadi sangat jelas, bahwa, Muhammad, dia tidak di sorga, karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun, yang sampai kepada Bapak, kalau tidak melalui aku, Muhammad tidak ditebus, dosanya oleh Yesus, dan yang menjadi hakim nanti di sorga, itu adalah Yesus, bagaimana mungkin Muhammad, izin, harus Yesus izin kepada Muhammad, supaya, Yesus ke sorga, sementara di atas tahta, itu Yesus, saya bacakan, di Matius 25, siapa yang duduk di atas tahta, yang nanti akan menghakimi, ini Matius 25, Matius 25, apabila anak manusia datang, dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam, di atas tahta kemuliaannya, jadi Yesus yang nanti, akan menghakimi Muhammad, bagaimana mungkin Muhammad izin, eh Yesus izin kepada Muhammad, supaya, Yesus masuk sorga, sementara yang nanti, yang menghakimi Muhammad, adalah Yesus, bahkan yang membangkitkan nanti orang mati, di dalam Yohanes 5, dikatakan, anak manusia akan membangkitkan orang-orang mati, untuk dihakimi, lalu baginya, jadi atas dasar apa kamu bilang, Yesus di langit kedua, Muhammad di langit tertinggi, ya, kebohongan pasti masuk neraka, ingat, kebohongan, pasti belum neraka, karena di sorga tidak ada kebohongan, oke jawab. Oke, Bang Luga tidak ada, satupun yang menjawab pertanyaan saya, tadi mengatakan, sekarang aku mau tanya, sekarang aku mau tanya, tadi, ini aku perlu klarifikasi, tadi mengatakan, bahwa Ismail itu keledai liar, Bang Luga tahu bahasa Ibraninya, nggak keledai liar itu apa? Silahkan. Nggak tahu. Tahu apa enggak, jawab dulu, tahu apa enggak, itu kan terjemahan, original text, tahu enggak? Nggak apa-apa. Tahu enggak? Nggak, jawab dulu, tahu apa enggak. Nggak tahu saya, nggak penting juga saya tahu itu. Nggak tahu, nah ininya, makanya saya itu selalu menstimulus, termasuk gerasnya apa, kalau berani, ayo berdebat dengan saya. Ya, ini saya kasih tahu, bahasa Ibraninya keledai liar itu, ini ya, nah, ini, aku ini permanen nih, spidolnya, tapi buat Bang Luga, aku korbani nih, ya, di bawahnya, di bawahnya huruf V, ada segol, tuh, segol itu titik tiga, kemudian ini titik tiga, nih, ya, lihat aja, ini V, ada segol, dibaca E, ya, kemudian ada res, di bawahnya ada segol, dibaca E, pere, nah, pere itu bukan keledai liar, pere itu adalah, orang yang memiliki, ini ya, orang yang subur, itu diklarifikasi sendiri oleh Rabi Yahudi, yang disebut pere itu adalah, ini ya, yang memiliki, ini, keturunan yang subur, makanya Nabi Muhammad SAW itu digambarkan sebagai, akan diperbanyak ya, keturunannya itu, karena di dalam sini pere, cuma diterjemahkan secara salah, ada pendistorsian, pere kok diterjemahkan menjadi keledai liar, ini yang perlu disetanggapi, dan ini yang perlu saya luruskan, makanya belajar original text, biar kita memahami kebenaran Islam, nah, pertanyaan yang tidak pernah dijawab, tadi Bang Luga mengutip, bahwa Yesus itu adalah Al-Amin, berdasarkan, Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Bang Luga, sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat ke-6 itu bukan Al-Amin, kalau bahasa Ibraninya itu, anoki hadek, wehmed, wehayim, yang artinya itu, aku adalah jalan pembuka loh, bagi Ehmed, bagi Ahmad, wehayim, dan hidup, hidup itu apa? Yohanes 17 ayat ke-3, akulah hidup, inilah hidup yang kekal itu, bahwa hanya satu-satunya adalah yang berhak disembah, yaitu Allah SWT, dan engkau mengenali aku, memahami aku sebagai utusan Allah, jadi, saya ingin dijawab dulu pertanyaan saya, sebutkan satu ayat Bible saja, ayat Bible saja, di dalam original text, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Al-Amin, karena menurut Bible sendiri, kalau saya menurut orang Islam, Yesus adalah Nabi yang maksum, semua para Nabi maksum di dalam Islam, ya kesalahan yang lalu, maupun yang datang diampuni, itulah para Nabi di dalam Islam, sedangkan di dalam Bible, Yesus mencuri keledai, tidak dikembalikan, secara norma sosial, norma agama, norma hukum, tidak berhak mendapatkan gelar Al-Amin, oleh karenanya, sekarang minta, saya minta kepada Bang Luga, sebutkan satu ayat saja, bahwa Yesus sama siah itu, adalah Al-Amin, kamu bilang Yesus, oke, kamu bilang Yesus mencuri keledai, Yesus saja bangkit dari antar orang mati, pertanyaan saya bukan itu, pertanyaan saya, sebutkan, bahwa Yesus itu Al-Amin, tidak usah kamu nanya-nanya, kamu nanya-nanya juga tidak ada gunanya, kamu bilang Yesus penjub, iya, pertanyaan kamu juga, sebenarnya tidak ada gunanya, Yesus sudah berkata, aku adalah kebenaran, kebenaran itu lebih tinggi, dari gelar Al-Amin, Al-Amin itu apa, Al-Amin itu, kalau mati juga tidak ada gunanya, Al-Amin, kalau mati, mending dilempar saja, ke tong sampah, tidak ada gunanya, kecuali, kalau Muhammad mati, dan bangkit dari antar orang mati, baru saya percaya dia Al-Amin, kan sekarang, lo ngaku orang kaya, tapi lo, ngutang-ngu kerjanya tiap hari, itu tidak ada gunanya, lo bilang, bilang diri lo Al-Amin, tapi lo mati, ya, lo juga gak pernah melihat Yesus, eh, Muhammad ada di sorga, kalau Yesus naik ke sorga, wajar, kenapa, dia bangkit dari orang mati, dia bikin mujijat, Muhammad mujijatnya gak ada, cuma ngomong-ngomong, dia diutus Tuhan, dia gak punya mujijat, ya, kalau gak punya mujijat, berarti gak ada bukti, dia nadih, ya, dia sudah mati, dan dia gak bisa, dan saya yang melarang, dia gak boleh pakai gelar Al-Amin, saya, ya, karena firman Tuhan berkata, yang bisa bergelar kebenaran, cuma Yesus, karena Yesus berkata, aku adalah kebenaran, dan hidup, dan dia buktikan, dia mati dan bangkit, dari antara orang mati, dan naik ke sorga, Muhammad mati, ngapain lu pakai gelar Al-Amin, gak ada gunanya, lu nanya gue juga, Yesus mana, gak perlu gue jawab, karena Muhammad masih mati, orang kalau mau, kecuali Muhammad bangkit, lu baru nanya-nanya, boleh sama gue, bangkitin dulu Muhammad, baru lu nanya, kalau Muhammad masih mati, lu gak usah nanya, tapi saya kasih jawabannya, nah terus, mengenai pencuri keledai, ngapain Yesus mencuri keledai, orang dia aja bangkitin, orang mati bisa, pencuri keledai itu, kalau misalnya, kos-kosan belum bayar, kontrakan belum bayar, makan belum, wajar mencuri keledai, contoh misalnya, Jokowi nyuri keledai, alasannya apa, duitnya ada, gajinya miliaran, jadi, lu pikir pakai otak, mencuri itu, alasannya, kalau dia udah gak punya bayar, buat kos-kosan, dia udah gak bisa makan, Yesus aja makan, ngasih 5 ribu orang, ngapain dia curi keledai, lu pikir pakai otak, gitu loh, pikir otak lu harus pinter, kecuali Yesus sudah gak punya duit, gak bisa bikin mujijit, wajar dimencuri keledai, orang ini dia bangkit, di dalam mati, dia aja lahir tanpa hubungan seks, ngapain lu tuduh dimencuri keledai, lu pembohong banget, lu masuk neraka banget loh, ya, jadi jangan, jangan sembarangan, aku sudah bilang, Yesus berkata, aku adalah kebenaran, Yohanes 14, ayat 6, aku adalah kebenaran, apa itu kebenaran, kebenaran adalah firman, gelar Al-Amin, itu gak bisa dipakai ke Muhammad, karena dia mati, kecuali dia bangkit, dan naik ke sorga, oke jawab, ini bang luga ini tidak, itu suara saya, kamu yang gak ngerti, ini bang luga, tadi, saya bertanya baik-baik, ya, tunjukkan satu ayat saja, Yohanes 14, mana? Anoki hadir, Anoki ahmed, sehayin, mana ada kata amin, gak ada di situ, lebih dari amin, saya pertanyaan saja, ini berbicara, tema kita adalah, eksistensi Yesus, cocok atau cocokologi, ternyata cocokologi, karena menurut, begini, begini, saya berbicara, kita pause dulu waktunya, karena mantul-mantul, ini bang luga, oke, kita pause dulu waktunya, sambil menunggu bang luga ini, membenarkan, audionya, oke, silahkan nih, bagi teman-teman sendiri, yang saat ini, sedang menyaksikan acara langsung, channel Gramo Alam, jangan lupa, Anda, untuk mendaftarkan diri, biar seperti, bang nandar, bang luga, ke website ya, yang telah kami, sampaikan tadi, di live chat, dan ketika teman-teman takut, kelihatan wajahnya, oleh relasi, bisa ditutup oleh masker, seperti itu, teman-teman, oke, kelihatannya sudah siap, ini audionya, bang luga, silahkan dilanjut, bang nandar, ya, jadi apa yang disampaikan, Pak Luga Tambunan ini, karena tidak mengerti original text, banyaknya ngaur, ya, salah satu di antaranya, bahwa Yesus, mati, bangkit kembali, itu, itu cerita fiktif itu, ya, karena kalau yang benar, yang disalib itu, menurut, Bachelet Des, hidup 117, sampai 138, Masehi, masih abad-abad pertamaan, yang disalib itu, bukan, Yesus, tetapi muridnya, kita tidak berbicara hal ini, di lain kesempatan, yang saya ingin tekankan, tidak ada, satu pertanyaan pun, yang saya, pertanyaan saya yang dijawab, bang luga, malah tadi ada, kata-kata yang, sebenarnya menyakiti hati saya, dengan mengatakan ini itu, mengatakan Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad itu, tapi tidak, masalah saya maafkan di dalam hal ini, akan tetapi, disini tadi sudah saya tegaskan, saya bertanya, tetapi bang luga tidak mampu menjawab, bahkan ngawur, keledai liar, bahasa Ibraninya, tidak mengerti, padahal fayra itu, adalah, orang yang, tubur, yang banyak keturunan, diartikan keledai liar, salah patah, Ahmad, Ahmad mempunyai gelar al-amin, Yesus tidak pernah, karena mencuri keledai, bang luga pun, tidak mampu menjawab, jadi, menurut, buku, saudara Kristen sendiri, di dalam Injil Barnabas, di dalam Injil Thomas, dan lain sebagainya, Nabi Muhammad SAW, adalah, makhluk yang pertama kali diciptakan, itu menurut Bible, saya tidak berbicara tentang Islam loh ya, bahkan di dalam, Amsal 22, Amsal 8 ayat 22, yang diidentifikasi, Wahyu 3 ayat ke-14, di dalam bahasa Ibraninya pun, disini tadi mana, ya, amin, dan satu-satunya manusia, di buka bumi ini, yang mendapatkan gelar al-amin, hanya Nabi Muhammad SAW, ini bukan hoax, faktanya ada, ya, disini saja, di dalam Wahyu 3 ayat 14, disini disebutkan, mana ya tadi ayatnya, Ed eleh hadbarim, ya, Omer, ya, Ha, Ahmad, eh, Ha, amin, mohon maaf, Ha, amin, ada nun sofit, ha, amin, jelas, sedangkan kalau saya bertanya, mana Yesus itu mempunyai gelar al-amin, dari sejarah historis, maupun ayat, tidak ada, nah ini, makanya, segera bertobat Bang Luga, kalau nggak bertobat, nanti Bang Luga, masuk ke dalam kerajaan maut, karena jelas secara Al-Kitabi ya, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, bahkan adalah awal dari permulaan penciptaan segala sesuatu, kalau saya mendalilkan bisa, baik di dalam Injil Al-Khokrif, bahkan di dalam Bible yang kanonisasi aja udah ada, dengan Bang Luga, mana al-amin, Yohannes 1 ayat selanjutnya itu platonis, bukan firman Tuhan, terus, 14 ayat ke-6, Anofi hadir fi ahmed, kembali ke Dami Muhammad, gitu kan, tidak ada al-amin di situ, mana, nggak ada kan, fi hayim hidup, Yohannes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa, engkau mengenal satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah, dan engkau mengenali, aku adalah Rasulullah, kata Yesus, saya mengikuti Yesus, saya menyembah apa yang Yesus sembah, gitu, dan terjemahan di situ pun, terdapat ini, distorsi, tidak ada, ini akulah jalan kebenaran, tidak sampai kepada Bapak melalui aku, padahal, terjemahan yang benar itu, tidak seperti itu, makanya Bang Luga, pelajari original text, biar tidak salah jalan, tidak sampai kepada Bapak, siapa yang melawan aku, nah itu terjemahan yang benar, Romo Aldo Tulungalo, yang pakar aramik, itu, sudah membenarkan pernyataan saya, bahkan dia yang bersetatmen, bahwa, tidak sampai kepada Bapak, siapa yang melawan aku, memang inilah konsepsi, di dalam Islam, siapapun yang melawan para Nabi, ya tidak akan, bakal sampai kepada surga, gitu, sekarang jawab lagi, nih pertanyaan saya, saya ulangi, mana, Yesus secara historis, mendapatkan gelar Al-Amin, baik secara Al-Kitabiah, maupun sejarah-sejarah, jawab, oke, karena kamu, ngotot-ngotot, meminta Muhammad, adalah orang benar, orang benar, maka saya akan, membohong, saya akan buktikan, Yesus mengaku dirinya Raja, Muhammad bilang, Yesus bukan Raja, Muhammad malah bilang, dia cuma Nabi, berarti bohong kan, berarti gelar Al-Amin, gagal, ya, karena Muhammad, telah berani berkata, Yesus bukan Raja, Yesus berkata, aku adalah Raja, Matthew 16, ayat 28, Wahyu 19, ayat 18, Yesus berkata, aku adalah Raja, Muhammad bilang, elu cuma Nabi, berarti Muhammad bohong, berarti gagal lah, dia mendapat gelar Al-Amin, karena bohong, kalau bohong, astah, jadi kok gak perlu nanya, mana ayatnya, Yesus berkata, aku adalah Al-Amin, ya, Yesus sudah berkata, Yohanes 14, aku adalah kebenaran, dan firmanmu adalah kebenaran, ya, lu paksa-paksain Muhammad, bergelar Al-Amin, dia aja bohong, tentang jabatan Yesus, sebagai Raja, Yesus berkata dirinya, Raja akan datang, di Bukit Zaitun, sebagai Raja, Muhammad bilang, dia cuma Nabi, dia membunuh, itu aja udah bohong, lalu Al-Aminnya dimana, Al-Amin dari Hongkong, ya, lalu, lu bilang, yang disalib itu, bukan Yesus, lu buku yang lu baca, itu buku siapa, itu saksi mata bukan, kalau bukan saksi mata, ubakar aja tuh buku, udah bukan saksi mata, lu copot-comot, yang lu comot, itu ucapan saksi mata, tiga yang lu comot, perkatanya, Petrus, Yohanes, dan Jakobus, karena ketiga inilah, yang dibawa ke Gunung Tabur, dan mereka lebih tahu, siapa Yesus, bukan dari buku loyang itu tuh, buang aja tuh, buku lo itu, itu bohong itu semuanya tuh, tentang jabatan Yesus, sebagai Raja aja, Muhammad udah bohong, Muhammad bilang, Yesus cuma Nabi, padahal Yesus bilang, gue Raja, gue Raja, gue Raja, Muhammad bilang Nabi, itu udah bohong, ngapain, apa dikelar Al-Amin, lu bilang Yesus mencuri keledai, kan gue udah bilang, mencuri keledai, itu harus ada alasannya, misalnya, kepepet, gak punya duit, lapar, wajar curi keledai, orang juga mencuri motor, itu karena perutnya lapar, nah Yesus aja, ngasih lima ribu orang makan, ngapa, jadi, ah bokis lagi lo, udah bokis tiga kali, ini sama lo, udah Yesus, dibilang bukan Raja, bohong, lu bilang Yesus mencuri keledai, bohong, lu, nandar, pantat lo di neraka, ditusuk pakai besi panas, sama Lucifer, hati-hati lo, pantat lo lagi diincar, bener, siap-siapin lagi pantat lo, ini, ini udah kelewatan ya, beraninya, yang bilang Yesus curi keledai, yang menciptakan keledai, itu Yesus, gak usah lo bilang, Yesus curi keledai, Yesus aja udah bangkit, naik ke sorga, kata Yesus, ngapaan, gue dituduh, kalau di turi keledai, kalau duitnya udah gak ada, udah ngutang, wajar nyolong, orang nyolong itu, karena coba lo cek, maling-maling, itu karena gak punya duit, oke, yuk, saya masih, di dalam, pertanyaan saya, yaudah, tanya aja, terus sampai lu mati, mengebutkan, sejarah historis, silahkan mengutip buku apa saja, bahwa Yesus itu Al-Amen, itu yang pertama, yang kedua, ayat Bible sendiri, yang mengklarifikasi, bahwa Yesus itu adalah Al-Amen, karena, bagaimana statement, statement saya, hanya Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan, gulat Al-Amen, itu tertulis, di dalam tinta emas, jawab, Bang Luga, gak ada, katakan saja, kalau tidak ada, tidak ada, jangan, oke, jangan, gue jawab, gue jawab, gelar Yesus itu, pada waktu nanti, gue datang kedua kali, ini gue bacain aja, biar lo, gak meninggal nanti, ini gelar Yesus nih, ini adalah gelar yang maha indah, aduh, lo pake-pake gelar, tapi lo aja, gak punya duit, gak usah lah pake gelar, dan di jubahnya, dan pahaknya tertulis, raja segala raja, dia udah raja segala raja, lo gak usah pake-pake Al-Amen, nanti lo dicampakkan nih, ayat 19, dan aku melihat, binatang-binatang, dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka, berkumpul melawan penunggang kuda, lalu mereka dicampakkan, ke dalam, lautan api, dan belerang, dicampakkan ke dalam, gelar Yesus tertulis, di jubahnya raja segala raja, Muhammad bisa, gelar Al-Amen, lo aja bohong, kata Yesus, luar raja dibilang, nabi, bokis banget loh, kata Yesus, jangan main asal-asalan, udah jawab, gak menjawab ini, pertanyaan saya simpel, kalau ada katakan ada, kalau gak ada katakan gak ada, pertanyaan saya simpel, secara historis, Bang Luga boleh mengutip, buku apa saja, kipta apa saja, tulisan siapa saja, yang mengatakan, Yesus itu adalah Al-Amen, Al-Amen, kalau saya sudah menjelaskan, dari Bible, Yohanes 14 ayat 6, aku adalah kebenaran, aku adalah kebenaran, aku ini kebenaran, kurang apa lagi, gelar itu masih bisa dikasih-kasih orang, masih disemat-sematkan orang, siapa yang ngasih gelar ke Muhammad Al-Amin, Allah, emang lu melihat, kapan Allah ngasih gelar Muhammad Al-Amin, manusia yang ngasih gelar Muhammad Al-Amin kan, bukan Tuhan, Yesus berkata, aku adalah kebenaran, kurang cukup, Yesus berkata, aku adalah kebenaran, kalau memang kurang cukup, tunjukkan Muhammad berkata, aku adalah kebenaran, tunjukkan, tunjukkan, ada gak Muhammad berkata, aku adalah kebenaran, Muhammad cuma mengaku, aku menyentuh kamu, jalan menuju kepada kebenaran, aku adalah kebenaran, itu udah paling tinggi, pengakuan yang paling tinggi, Yesus tidak pernah berkata, akulah jalan menuju kebenaran, tidak seperti itu, tetapi, aku adalah kebenaran, kurang apa lagi, masih nanya lagi loh, udahlah, lo nanya aja terus, sampai kiamat, nanya terus, itu aja gak ngerti, makanya nanya lagi, Al-Aminit, kalau memang Muhammad gelarnya, Al-Amin, ngapain dia bohong, dia bilang Yesus Nabi, Yesus aja ngaku Raja kok, itu aja udah bohong, Daud, Raja, dibilang Nabi, itu bohong juga, kalau misalnya Jokowi, lo bilang, lo bilang Satpam, marah gak Jokowi, Jokowi Presiden, lo bilang Satpam, Yesus Raja, lo bilang Nabi, Nabi kan pembantu, kacung, Yesus Rajanya, lo bilang dia kacung, matilah lo, udah bohong lo, masih neraka lagi, terus, mengenai tadi, yang apa tuh, yang keledai liar itu, yang lo bilang, itu, bahasa aslinya, adalah yang subur, lo salah, di kejadian 27, sudah dikatakan, keturunan Muhammad, akan menjadi hamba, untuk selama-lamanya, jadi, ayat Alkitab itu, lo gak bisa lo mainin, lo puter-puter, dengan permainan-permainan, teks-teks bahasa aslinya, gak mah, makanya gue gak pernah mau belajar gituan, itu semua ayat saling melengkapi, kalau Muhammad dikatakan, kelari-lari, ayat pendukungnya ada, konfirmasinya ada, konfirmasinya apa, bahwa Muhammad dan keturunannya, akan jadi hamba, di kejadian 27, menghamba kepada Yehuda, Yehuda akan menaklukan bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa sujud kepadanya, udah jelas kan, jadi pembantu, nah kalau udah jadi pembantu, mau dia apa yang lagi, yang mau pakai Al-Amin, mana ada pembantu gelarnya Al-Amin, mana ada hamba gelarnya Al-Amin, yang bisa bergelar Al-Amin, itu cuma raja, karena, dia adalah Tuhan, aku udah nyerah, membantu gak bisa bergelar Al-Amin, hamba sih, belum, belum menjawab pertanyaan saya, jadi gini aja Bang Luga, jawabannya cuma itu, jawabannya cuma itu, kalau lo gak mau terima jawaban itu, yaudah selesai, aku adalah kebenaran, ada titik, eh, ya, kalau lo, kalau kamu gak menganggap satu jawaban, terserah kamu, kamu pulang ke rumahmu, terserah, aku adalah kebenaran, pertanyaan kamu kan, kamu bilang, Muhammad, omongannya benar, kan saya udah bantah tadi, bahwa Muhammad, berbohong tentang, Yesus adalah Raja, mana buktinya Muhammad, kebenaran, Yesus ngomong dirinya Raja, dan memang dia Raja kok, dia bangkit dari antar orang mati, dan dia naik ke sorga, dan dia terbukti, jadi kamu jangan berbohong, Bapak segala dusta, yang bisa mengatakan, Iblis adalah Bapak segala dusta, itu cuma Alkitab, Al-Quranmu mana berani, ngomong Iblis Bapak segala dusta, paling Al-Quranmu, paling cuma bilang, Iblis itu adalah penggoda, tapi kalau Alkitab, Yesus jelas-jelas berkata, Iblis adalah Bapamu, dan dia adalah Bapak segala dusta, Iblis itu pembohong, Bapak segala pembohong, jadi lu jangan, jangan ikut-ikut dia, oke silahkan, jadi belum menjawab pertanyaan saya Bang Luga, katakan saja kalau gak ada, gak ada, Yesus berkata aku dengan kebenaran, disitu bukan amin, tapi, kebenaran, iya, itu bahasa Ibraninya bukan amin, oh kamu salah terjemahan, orang Yesus juga, buktinya juga dia raja kok, kalau raja pasti alamin dong, iya dong, makanya ayat Alkitab itu saling berkaitan, kamu mau main, mau main teks-teks asli, kamu mau putar-putar, faktanya Yesus berkata, dia raja, lu bilang dia nabi, lu boong, gak sederah kakak lu, iya dong, makanya kamu jangan main-main, oh itu di teks aslinya, lu mau rubah gitu, karena pura-pura lu lari ke teks asli, lu rubah-rubah, raja Yesus, Yesus aja raja, lu bilang nabi lu aja, lu udah boong kok, itu kan cuma permainan lu aja, supaya, supaya lu bisa merubah, ayat-ayat Alkitab itu, Yesus berkata kebenaran, lu lariin ke Muhammad, udah jelas-jelasnya Muhammad katanya, mau jadi hambanya si Yaakub, ngapain lu, hamba tuh gak bisa bergelar Al-Amin, kecuali bos, bos Al-Amin wajar, karena dia ngasih makan orang, nah ini aja, hamba kok mau jadi Al-Amin, mana ayatnya, mau teks asli, sebutkan ayatnya, apa, Yesus mengaku raja, ya kan, berarti dia raja, pembantunya siapa, ya lu lalu pembantunya, Al-Amin, Bang Luga, gak ada, Yesus Al-Amin tuh gak ada, kalau udah gelarnya raja, itu udah bukan Al-Amin lagi, udah opungnya Al-Amin, masih pake nanya Al-Amin, udah gelarnya aja dia raja, kalau pake nanya Al-Amin, berarti gak ada di Al-Kitab, secara spesifik, yang menyebutkan itu Al-Amin, pembantunya bisa pake gelar Al-Amin, itu cuma raja, aku raja itu udah cukup, itu udah mewakili semuanya, raja sorga udah selesai, gak usah pukup putar-puter lah, teks bahasa aslinya lah, gak ada gunanya, lu mau nipu loh kerjanya, berarti Bang Luga gak nerima, bahwa original teks, dari bahasa perjanjian lama, adalah bahasa Ibrani, ini loh Bang Luga, bahasa Ibrani semuanya nih, iya bahasa, saya tanya, di teks itu, dibilang gak Yesus Raja, gue tanya, Raja gak? Raja kan? gak ada, ah men, gak ada-gak ada aja loh, emang lu kira, yang bisa Ibrani, cuma keluarga lu, ini yang, yang menerjemahkan ini, juga jago bahasa Ibrani, dokter lagi gelarnya, kebetulan teman saya itu, teman saya itu, salah satu, penerjemah di LAI, namanya Ibu Ros, dia itu, dia itu penerjemah LAI, dia itu teman saya, nah dia jago, jago bahasa Inggris, jadi tetap, mau di terjemahan manapun, Yesus juga tetap, mengaku Raja, lahir di Yehuda, sekarang gue tanya, suku Yesus aja, lo pasti gak tau loh, cerubim aja, lo gue tanya, lo gak tau, serafim aja, gue tanya, lo pasti gak tau, ngapain lo pake-pake, bahasa asli sih? Bang Luga, kembali ke tema loh ya, kita itu, sedang membahas, bahwa, eksistensi Yesus, pra Abraham itu, cocok atau tidak? kalau Bang Luga, hanya mengedepankan, dogma tentang Raja, di atas segala Raja, maka, penonton akan melihat, Bang Luga ini sudah, tidak mempunyai lagi dasar, untuk dijadikan hujah, melawan argumen saya, kalau argumen saya jelas, di dalam Injil Barnabas, disebutkan, di dalam hadis, silah ad-do'ifah, disebutkan, di dalam kitab, Amsal dan Wahyu, disebutkan, sekarang saya tanya, sebutkan, bahwa ayat saja, Yesus al-Amin, sekarang gue tanya, sekarang saya tanya, Barnabas sama Petrus, jagoan mana? lebih hebat mana? Petrus sama Barnabas, hebatan mana? coba jawab, oke, aku jawab ya, Bang Luga, Bang Luga, siapapun, saya tidak mengatakan, ini hebat, ini itu memang, tidak alkitabiah, tidak bibel ya, sekarang, pemimpin 12 rasul siapa? tidak, pemimpin 12 rasul siapa? suptikan kepada saya, bahwa, Yesus adalah, telah ada sebelum Abraham ada, dan Yesus, memiliki geral al-Amin, sebagaimana opening statement saya, silahkan jawab, saya, tanya ya, di dalam Yesus, itu ada makhluk 6 sayap, ya, makhluk 6 sayap, ya, dia itu berada di sekeliling tata, ada di Yesus 6, saya bacain aja, Yesus 6, ayat, yang kedua, dalam tahunnya mati rajanya usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata, dan di sekeliling tata-tanya itu, ayat 2, para serafim berdiri di atasnya, dan masing-masing memiliki 6 sayap, dipakai untuk menutupi muka, kepala, dan kaki, nah, ini ada makhluk 6 sayap, ya, ini ada di kitab Yesaya, sekarang, gue tanya sama lo, kalau memang Muhammad pernah tinggal di sorga, seperti apa bentuk wajah dari makhluk ini? coba gue tanya sama lo, gue jawab, serafim bentuk wajahnya seperti apa? kalau memang lo mengaku Muhammad pernah tinggal di sorga, Yesus tahu, karena dia tahu dia bentuk serafim ini, seperti apa? karena dia pernah tinggal di sorga, Muhammad, lo bilang pernah tinggal di sorga, nah, sekarang gue tanya, Muhammad tahu gak bentuk wajahnya serafim ini seperti apa? jawab, buktinya, Yesus tahu, buktinya, loh, ini kan makhluk sorga, katanya Muhammad pernah di sorga, nah, sekarang gue tanya, pernah gak Muhammad ngeliat keginian? bentuk wajahnya seperti apa? serafim aja lo gak tahu, Al-Quran aja gak tahu, makanya jangan ngaku-ngaku, pernah tinggal di sorga, Yesus pernah tinggal di sorga, buktinya dia tahu ini, bentuk wajah serafim ini tahu, katanya Muhammad pernah tinggal di sorga, nah, sekarang gue tanya, serafim, ini malaikat enam sayap, bentuk wajahnya seperti apa? katanya pernah tinggal di sorga, silahkan, jawab dulu dong pertanyaan saya, jangan cuma pertanyaan yang saya jawab, jawab pertanyaan saya, kita ini kan dialog, bukan-bukan memaksakan pertanyaan lo, kamu juga wajib menjawab pertanyaan saya, coba jawab pertanyaan saya itu dulu, yang saya tangkap, oke, yang saya tangkap dari Bang Luga ini, memang Bang Luga tidak bisa mendalilkan, bahwa Yesus itu al-Amin, orang yang percaya, orang yang terpercaya, orang yang benar, dan orang yang amanah, wajah serafim seperti apa? saya kan tanya wajah serafim seperti apa, kalau memang Muhammad al-Amin, kasih tahu wajah serafim seperti apa? katanya al-Amin, silahkan jelaskan, coba Bang Luga silahkan jelaskan, serafim itu apa? berarti Muhammad gagal gelarnya menjadi al-Amin, karena wajah serafim aja gak tahu, ya silahkan jelaskan, nanti saya enggak, saya jelaskan dulu Bang Luga, jangan cuma menyebutkan serafim itu apa, serafim aja gak ada di Al-Quran, apa yang lo jelasin? ini 6 sayap berada di sekeliling tata Tuhan, nah sekarang pertanyaannya, wajahnya seperti apa? disini gak ditulis wajahnya, yang tahu cuma Yesus, kenapa? karena Yesus adalah Al-Amin, ini dia, buka Wahyu 4, coba kamu buka sekarang Wahyu 4, Wahyu 4, baca aja Bang, Bang Luga baca aja, nanti saya dengarkan, Wahyu 4, ayat 5, dan dari tata itu, keluar kilat dan guntur, dan menyala-nyala di hadapan tata itu, dan itulah ke-7 rala, ayat 6, dan di hadapan tata itu, ada lautan kaca, bagaikan kristal, di tengah tata itu, di sekelilingnya, ada 4 makhluk, dengan mata, di sebelah muka, dan sebelah bakang, hadapan makhluk yang pertama, seperti singa, dan makhluk yang kedua, seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga, seperti mukanya, seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat, sama seperti burung nasar, yang sedang terbang, dan keempat, makhluk itu, masing-masing bersayap 6, sekelilingnya, dan di sebelah peningit, dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata, dan tidak henti-hentinya, mereka berseru siang, dan malam kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi, penuh dengan, kemuliaannya, yang sudah ada, yang akan datang, dan setiap makhluk-makhluk, itu mempersembahkan puji-pujian, dan hormat kepada, ucapan syukur kepada dia, yang dulu di atas tata, maka, tersungkurlah ke 24, tua-tua itu, di hadapan dia, yang dulu di atas tata itu, mereka menyembah dia, jadi, yang di Wahyu 4, dikatakan, ada 4 makhluk, di sekeliling kata Tuhan, yang punya 6 sayap, dan wajahnya, seperti singa, lembu, Raja Wali, dan manusia, nah sekarang, tadi kan saya tanya, kalau memang Muhammad Al-Amin, bentuk serafin seperti apa, ternyata kamu gak bisa jawab, yaudah berarti gagal lah Al-Amin, jadi kok gak usah perlu nanya-nanya lagi, mana Al-Amin, buktikan dulu, kalau memang kamu Al-Amin, jawab, tahu gak, kalau gak tahu, jujur, bang, saya belum tahu bang, ngajarin saya bang, gitu, jangan muter-muter, ditanya serafin aja, gak tahu, mulai kal Amin, jawab, oke, bang Luga, terima kasih, penjelasannya, apa tadi, serafin, serafin, makhluk berarti, sekeliling tata Allah, ya, 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 mungkin ada statement terakhir dari Bang Luga, nanti saya jawab, ya, jadi begini, Muhammad bukan Al-Amin, Muhammad bukan dari sorga, kenapa Muhammad bukan dari sorga, karena Muhammad tidak tahu serafin itu apa, kalau memang Muhammad pernah ke sorga ketemu Tuhan, dia pasti melihat makhluk itu, karena makhluk itu berada di sekeliling tata Tuhan, nah, para nabi itu tidak tahu makhluk itu seperti apa, kenapa, karena mereka cuma nabi, yang bisa nasi tahu makhluk itu seperti apa, itu cuma Yesus, kenapa, cuma Yesus, karena Yesus dari sorga, karena dia adalah Tuhan, dia tahu, dijelasin kita melalui kitab wahyu, bahwa bentuk serafin itu seperti raja wali, singa lemuh, dan punya enam sayap, itulah malaikat tertinggi, yang tingkatan pertinggi, baru tingkat yang kedua namanya cerubim,